Halo, selamat datang di Kopi-Kopi Coffee & Roastery. Lokasi kita ada di Jalan Mawar nomor 5, Curug Bojongsari, Depok. Kita di sini menyediakan berbagai macam kopi-kopi specialty, seperti Brazil, Robusta, dan lain-lain. Yang pasti tempatnya cozy, ramah anak juga. Untuk kalian yang mau bikin acara, seperti misalnya nih bentar lagi kita mau menghadapi bulan pamadan, mungkin mau bikin acara buka puasa bersama, bareng teman-teman, reunian, kemudian bisa halal-bihalal, atau even private party lainnya seperti ulang tahun, kemudian intimate wedding, private wedding. Kita juga bisa menyediakan berbagai macam paket yang bisa disesuaikan dengan keinginan kamu semuanya. Di Kopi-Kopi, kita punya berbagai macam fasilitas untuk menunjang acara kamu, seperti private joglo untuk ruang meeting spesial kamu dengan AC, kemudian dengan fasilitas pusola yang cukup nyaman, empat buat toilet dan juga cukup nyaman, kemudian tentunya pakir yang luas dan memadai untuk menunjang acara kamu. Di Kopi-Kopi, buat kalian yang suka karaokean, atau mempunyai musik, kita ada live musik setiap Jumat, Sabtu dan Minggu, mulai jam 8 malam sampai jam 11 malam. Dan untuk kalian yang suka karaokean, kita free karaoke, gak jajan, makan, minum aja. So, kami tunggu di Kopi-Kopi-Kopi Andros 3, Jalan Mawat, nomor 5, Juru Kojong Sari, Depok. Kita ketemu di sini, kita hepan bareng, dan feels like home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendar, Sekretaris Kamat-Kekamatan Kojong Sari. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, saya mendapatkan undangan dalam rangka kegiatan food bersama yang enam. Banyak kegiatan-kegiatan dalam rangka food bersama yang enam ini. Ada beberapa kegiatan seperti talk show, persona marketing, pengaruh service excellent terhadap kenaikan offset. yang juga dilakukan dengan kegiatan saksimanya tim, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Mewakili pemerintah Kecamatan Kojong Sari, saya berharap dengan usianya yang ke-6 ini, tentunya bersama sebagai wadah para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Kojong Sari ini, bisa lebih mewarnai. Bagaimana bisa beri sinergi dengan seluruh speedcoder yang ada di wilayah Kecamatan Kojong Sari, maupun di ikat kota, dan dengan penjual kita tidak bosan-bosannya untuk selalu membina, memberikan motivasi pada para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Kojong Sari. Untuk baik kelas, baik onset, baik pendapatan, sehingga dapat membawa sejahteraan bagi para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Kojong Sari, sesuai dengan isi dan isi. Kota Depok, itu Kota Depok yang maju, berbudaya, dan isi dan isi. Terima kasih. Jilai Tepi Kedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang kau tunggu bertambah satu tahun usiamu bahagialah kamu yang ku beri bukan jam dan cincin bukan seikat bunga atau puisi juga kalung hati maaf bukannya pelit atau gak mau gak modal dikit yang ingin aku beri padamu soal sulut hati semoga Tuhan melindungi kamu sesat tercapai semua angan dan cita-citamu mudah-mudahan selamat ulang tahun UMKM Bosama yang ke-6 Bosama bersama kita maju selamat ulang tahun selamat ulang tahun aku tahu kamu pasti rasa apa yang ku rasa aku tahu cepat atau lambat kamu tak mengerti hati bila dipaksakan pasti takkan baik pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu cinta jambu oke kopi-kopi atau logiknya yang diberi bareng-bareng samanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya jendela amina ketua UMKM Bosama hari ini kami merayakan tas kumpulan mulat UMKM Bosama yang ke-6 alhamdulillah sudah sampai di usia 6 tahun saya berharap dengan keberadaan UMKM Bosama terutama di itu akan bisa lebih menghidupkan ekonomi keluarga khususnya teman-teman pengusaha atau UMKM yang ada di wilayah Bosama saya berharap kita semua tetap bisa bersatu kompak selalu dan selalu bersemangat untuk menambah pengetahuan terutama terkait pemasaran digital yang eranya sekarang mau gak mau kita harus memanfaatkan untuk pelujang usaha kita semua saya juga menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ibu kopi hari ini owner kopi-kopi dimana hari ini kita melaksanakan pilihan UMKM Bosama di lokasi tempat ini tempat yang sangat teguh dengan nuansa pesanaman membuat apa namanya perayaan bulan tahun kita hari ini lebih terasa lebih berkesan dan lebih akrab dengan kekuatan terima kasih ibu kopi dan sukses selalu buat kopi-kopi saya Oisrah Mawati ketua IWAPI ikatan wanita pengusaha Indonesia rangking kecamatan Bojongkari mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bosama yang ke-6 insya Allah Bosama semakin maju semakin banyak lagi bermanfaat untuk masyarakat khususnya untuk membangkitkan pertumbuhan perekonomian di wilayah Bojongkari saya Hidayah Rima Yurnawati saya ketua IPMI PC Bojongkari Alhamdulillah hari ini saya menghadiri milat UMK Bosama di acara ini ada talk show tentang persona marketing pengaruh service excellent terhadap kenaikan omset mudah-mudahan bisa terus bersinergi dengan WUB dan juga IPMI dan juga komunitas lain ayo kita sama-sama memajukan Bojongkari untuk yang lebih baik lagi saya dengan neneng sahidah owner dari Drexel mengucapkan selamat milat yang ke-6 untuk Bosama semoga semakin sukses semakin berjaya Tanjung Pinang Tanjung Pura pantainya indah milik bersama hati senang jiwa gembira kita bersuah di milat Bosama nasi ketang ditambah ragi jadikan tape buat nostalgia hadirin sekalian selamat pagi semoga sehat selalu dan bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Hei Buhu Bapak acara hari ini kita laksanakan dengan cuaca cukup cerah tentunya ini kita padatkan syukur dulu kehadirat Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita semua sehat bisa berkumpul di acara milat Bosama yang ke-6 dan juga Allah memberikan suasana yang ceria ya kan ya ceria yang cerah mudah-mudahan sampai acara selesai tetap cerah seperti ini dan juga salam kita kirimkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W. yang mana menjadi pandutan kita ya kan ya dalam kita menjalankan bisnis kita mengikuti jejak beliau Bismillahirrahmanirrahim membuatkan kami membuatkan kami dalam persaudaraan yang tulus yang ikhlas pelihara lah kami dengan kesucian serta hiasi ahla kami dengan keteladanan dan jadikanlah acara hari ini sebagai simbol dalam kebersamaan kekuatan dan persatuan sehingga dapat menciptakan ketenangan kestabilan kemakmuran kebahagiaan dan kesejahteraan bagi komunitas kami untuk kota kami untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Rabbana atina fi dunia hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azabana Subhana rabbika rabbika izzadi al-mayisikun wassalamun alamur salim walhamdulillahi rabbil alim Indonesia tanah air tanahku adara disanalah aku berdiri jadi bangku diri Indonesia kebangsaan bangsaan tanah air tanilah kita bersatu Indonesia bersatu hidup tanahku dirimu bangga berikut tak sabur rakyatku semua tanah jiwanya barulah barangnya untuk indonesia raya indonesia raya madreka madreka tanah purga dirimu yang ujih indonesia raya madreka madreka dirimu indonesia raya barangnya barangnya singgah barangnya swastana damai kutah sang surya tersenyum ceria sambut warga dan bahagia panjang silah dasar negara generasi penuh asal setiap hari cara dan ma menuju depot sejahtera depot berjuang dengan jiwa raga dikong berkorban demi sesama sing-sing dan dengar song-song masa depan demi indonesia berjaya pertama pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan keberkahan serta dapat berkumpul pada hari ini di acara Milat Bosama yang ke-6 saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Popi yang telah memberikan tempatnya waktunya tenaganya dan semua supportnya untuk kami di sini sebagai panitia terus kepada para donatur Bunda Ernie Bunda Eneng Bunda semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pengurus Bosama yang sudah membantu jalannya acara ini meskipun yang hanya beberapa hari saja persiapannya Alhamdulillah semua mendukung acara ini dari mulai santunan yatim terima kasih banyak semuanya yang sudah berpartisipasi di acara ini Alhamdulillah di hari yang acara ini kita mengelangkut syakuran UMKM Bosama sedikit saya flashback UMKM Bosama ini dibentuk pertama kalinya oleh sekumpulan pelaku usaha itu sekitar bulan Februari 2018 dari perkumpulan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya komunitas UMKM Bosama dan selama ini telah banyak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam gerakan perekonomian di Bonjong Sari khususnya Bosama dalam setahun kepemimpinan saya kami sudah awal-awal itu melakukan kegiatan Bosama peduli stunting selanjutnya kegiatan yang lain yang kami lakukan itu adalah pelatihan pelatihan untuk teman-teman anggota UMKM sendiri diantaranya seperti pelatihan digital marketing kemudian pelatihan design logo dan kemasan itu juga pelatihan sertifikasi halal untuk pembuatan label halal teman-teman kemudian selanjutnya UMKM Bosama juga pernah terlibat dalam program peduli korban Kepak Cianjur Alhamdulillah support teman-teman sangat besar dan kami bergabung dengan komunitas lain untuk memberikan donasi kepada warga Cianjur sebagai bentuk partisipasi kepedulian kami saya selaku ketua berharap semoga kedepannya komunitas UMKM Bosama semakin solid semakin maju usahanya dan bisa semakin naik kelas sehingga kita bisa ikut berandil yang lebih besar dalam pengembangan ekonomi keluarga khususnya di Bojong Sari semoga UMKM Bosama di usianya yang ke-6 ini terus bisa berkembang seperti take like kita Bosama apa? Bosama kita maju Alhamdulillah disini hadir orang-orang hebat yang ada Ibu Wati Linawati juga Ibu Ernie Rahman dan tadi saya lihat pada Bu Neneng beliau adalah orang-orang hebat yang ada di wilayah kecamatan Bojong Sari dan boleh kita daulat beliau adalah sebagai guru-guru kita karena saya orang ponok petir tahu benar awal baik Bunda Ernie maupun Wajin Neneng dalam mengembangkan usaha cirengnya itu memang benar-benar dari dari nol sekarang sudah menjadi pengusaha yang sukses bukan hanya Depok tapi juga di Indonesia produk-produk beliau sudah merambah ke berbagai macam mulai ini bisa kita jadikan contoh kita jadikan guru bagaimana kiat-kiat beliau dalam mengembangkan usaha kemudian berkaitan dengan Bosama Bosama ini dengan jawara pada saat itu memang dibentuk sebagai wadah bagaimana bisa membina dan mengembangkan para pelaku MKM yang ada di wilayah kejamatan Bodogsari selama 6 tahun kiprah Bosama berdiri ini sangat luar biasa bukan hanya lembaga yang menggawangi tentang bagaimana bentuk pengembangan UKM ternyata memang juga kiprah beliau ini banyak bergerak di bidang sosial kemasyarakatan termasuk bagaimana disenergi dengan pemerintah untuk bantu makanan tambahan untuk para balita kemudian juga tidak dapat dipungkiri bahwa kenyapanan Bojongsari ini yang memang suka tidak suka kedepannya nanti akan dijadikan kawasan wisata dan budaya sekarang sedang dibangun ikonnya alun-alun tutan kota wilayah barat yang menghubungkan antara wilayah kecamatan sawangan dan kecamatan Bojongsari mungkin nanti insya Allah di akhir tahun ini ini akan selesai baik untuk pembangunan alun-alunnya maupun untuk jembatan jembatan gantungnya mungkin ini yang tidak dimiliki oleh kecamatan-kecamatan lain selesai lagi di Bojongsari ini banyak destinasi wisata lainnya seperti Amanherbal kemudian juga disuruh ada Ampeng OS ini saya berharap dengan kehadiran UMKM Bosama yang tentunya bersinergi dengan UMKM UMKM yang dikurangan tentunya nanti akan mengambil peran strategis dalam rangka untuk bisa memasakkan produk-produk UMKM yang ada di wilayah kecamatan Dojongsari lagi saya mengucapkan terima kasih apresiasi kepada Bosama yang sudah melaksanakan kegiatan ini makanya dengan kemudian Bismillahirrahmanirrahim pelaksanaan kegiatan bilat UMKM UMKM Bosama yang tenang yang dirangkai dengan Talkshow pengaruh service terhadap kenaikan omset saya nyatakan hubungan selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ernie Rahman selaku pemerhati dan penggiat UMKM perempuan mengucapkan selamat bilat yang ke-6 untuk UMKM Bosama sesuai dengan tema kali ini yaitu adalah service excellent mudah-mudahan semua para pengusaha UMKM khususnya di Bojong Sari semakin meningkatkan pelayanan yang prima untuk usaha yang sempurna untuk itu semangat buat teman-teman UMKM semua bersama kita maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dwi Jaini perwakilan dari Salim APC Bojong Sari mengucapkan barangkullahi wabarakatuh untuk bosama Bojong Sari yang ke-6 tahun semoga sukses selalu UMKM maju dan pendapatan semua periode meroket untuk tahun 2024 ya selamat sekali lagi selamat ulang tahun untuk bosama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin disini ya Salam sejahtera bagi kita semuanya pagi hari makan es kelapa Rasanya enak sambil tertawa Alhamdulillah kita hadir disini untuk acara yang sangat istimewa Oke senang sekali pada hari ini saya bisa mempersamai hadirin semuanya dalam acara talk show Milai Bosama yang ke-6 untuk UMKM Bosama Bojong Sari maju bersama senang sekali hari ini saya bisa bersama-sama teman-teman semuanya pergi ke sawah melihat titik titiknya banyak di bawah dilan bapak ganteng ibu cantik boleh dong kami kenalan boleh oke salam kenal saya ibu emi rahman akan memandu acara talk show pada kesempatan kali ini dan telah hadir bersama-sama kita semua dalam keadaan bahagia yang kita nantikan kehadirannya narasumber kita pada kesempatan kali ini beri plus buat bunda Wati Listiana Wati Expo oke beliau adalah seorang sarjana komputer yang aktif menulis dan pegiat literasi sebagai konsultan pendidikan karena pernah juga beliau menjuarai guru berprestasi tingkat kota depo dan kali ini beliau menjabat juga sebagai kepala divisi saja edukasi marilah kita sambut dengan meriah bunda Wati Liz Dianawati Expo terima kasih bunda sudah hadir di sini masya Allah bunda tema kali ini adalah pengaruh service excellent terhadap kenaikan omset teman-teman semuanya service excellent itu adalah the art of creating value for others jadi bagaimana seni kita untuk menciptakan nilai bagi orang lain adalah merupakan pelayanan yang dapat memberikan nilai tambah untuk produk kita karena kita memberikan nilai mengubah layanan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan bagi konsumen dan service excellent bukan sekedar melayani tetapi seni menciptakan nilai bagi konsumen bagaimana menciptakan kesan yang baik yang selalu diingat mempunyai kualitas tinggi dan melebihi apa yang diharapkan oleh pelanggan tidak sabar lagi bunda-bunda semua marilah kita sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh bunda Diana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 hari ini saya bertemu dengan orang-orang yang hebat mudah-mudahan teman-teman semua akan jadi orang-orang yang bermanfaat buat diri kita sendiri buat lingkungan buat keluarga bahkan mudah-mudahan kita semua nanti Allah jadikan orang-orang yang bermanfaat kenapa? karena ternyata yang saya pelajari yang guru saya katakan bahwa manusia hidup itu satu kuncinya harus bermanfaat setiap hari ketika teman-teman berpikir bahwa love of attraction pernah punya pernah tahu teman-teman semua ilmu love of attraction ada yang tahu mungkin teman-teman ketika kita mengatakan positif tentang diri kita maka semua akan menjadi kenyataan saya baru mendapatkan iblom bahwa ternyata kekuatan dari zikir salawat dan al-fatihah itu besar sekali buat hidup saya dan sampai detik ini saya adalah pendakwam itu kenapa bu kita masih hidup masih punya anak dan anak kita harus jadi orang-orang yang terbaik di muka bumi biar bermanfaat buat banyak orang betul jadi anak ini bu luar biasa karena kekuatan doa ya bu ya jadi buat anak buat ibu mungkin yang punya anak-anak yang adang-adang adik tuh bu yang banyak yang curhat bunda gimana sih anak seko susah banget diatur bunda gimana sih anak seko gak mau dengerin saya bunda gimana sih anak seko kelas kepala gitu ternyata kekuatannya di kita ibunya karena kan ibu itu doanya menembus batas langit kita ibunya yang benar-benar harus memperbaiki diri dan kita ibunya yang harus bersih diri bersih hati bu kalau kita kotor hati sama siapapun itu berdampak untuk kehidupan kita bukan cuma buat kita tapi buat suami anak orang tua orang di sekitar bahkan tempat saya bekerja ibu bayangkan usaha ibu maju karena didalamnya ada orang-orang yang bersih hati karena didalamnya ada orang-orang yang berzikir ketika membuat ciran mereka berzikir Allahumma salli ala shidina muhammad walau ala shidina muhammad Allahumma salli ala shidina muhammad walau ala shidina muhammad wah maju yakin gitu ya bu ya jadi saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan ibu ibu semua Allah jadikan usahanya mapan Allah jadikan usahanya maju ya dan bisa bermanfaat untuk orang banyak dan akhirnya ibu mendapatkan karyawan-karyawan yang juga istikomah seperti pemiliknya nah begitu ya bu ya amin yalah yarabal alanglin mudah-mudahan bisa jadi ibro dan pengalaman buat teman-teman semuanya ya mudah-mudahan jangan pernah berpikir bahwa oh produknya harus enak oh legalitasnya harus bener oh marketingnya harus canggih enggak bu bukan cuma itu emang tiga ini penting banget penting tapi bu lebih penting lagi adalah apa dilengkapi dengan jerulangit gitu ya bu ya baik itu ibu mohon izin berbagi cerita untuk hari ini mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semuanya berikan applause yang luar biasa buat bunda Diana luar biasa ya ada beberapa koin bun yang tadi sempat kita catat pertama adalah bahasa adalah bertahun ya kedua adalah law of collection bahwa positive thinking dan tuliskan semua impian kita dan yakini bahwa itu akan terwujud gitu ya bu kemudian pelayanan primat untuk hasil yang sempurna dan continue dengan bahasa yang konsisten baik kemudian jalur langit adalah penyempurna usaha kita dan yang keenam istighfar zikir salawat al-fatihah sedekah memudahkan dan menyempurnakan usaha kita mungkin enam poin itu yang bisa saya ambil dari apa yang disampaikan oleh bunda Diana siang hari makan kuaci makan bareng sama Ibu Asi cukup sekian talk show kali ini kami ucapkan banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih Kacau rasa Oke, papi, papi, ya terlalu ketika diberi Rasa, wajah, wajah Kacau rasa Aning Cepat, cepat Aning Kacau rasa Aning Aning Kacau rasa Dan untuk seluruh panitia Kami mengucapkan terima kasih Atas kerjasamanya dan untuk semua Temu-teman yang lain Dan berpada pulang juga ya Semoga kita sehat dan kita kembali Bertemu di Milad Bosama Tahun depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih